Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi dengan saya di channel handi ono Sasoko kali ini saya mau ngasih tutorial tentang ada satu game baru enggak game baru sih sebenarnya udah game lama tapi saya baru mainin lagi dan data saya hilang karena saya belum upload di cloud gitu belum upload di tempat penyimpanan data jadi saya mulai dari awal gapapa sih ini game sebenarnya bisa di-hack di-hacknya enggak usah pakai dirut HP-nya cukup pakai Lucky Patcher tapi eh itu nanti saya kasih videonya saya kasih mau kasih lihat gimana fit game baru ini namanya Heroes and Castle 2 yang saya mainin dia itu eh belajar kita jadi raja kita jadi punya pasukan terus ekspansi ke beberapa daerah kerajaan atau tanah kosong kita bangun kerajaan nanti kita pertahanin kayak gitu gimana cara gamenya ayo kita lihat mulai dari sini kita lihat Heroes and Castle di sini kita punya bisa punya beberapa hero ya Hero yang yang kita pakai biar kalau kita mati bisa tergantikan dengan Hero berikutnya kayak gitu nah kebetulan dan bisa upgrade gear atau baju-baju Armor ya terus juga senjatanya gitu nih misalkan kita di sini ada empat pintu di setiap pintunya ini nanti ada gambar tengkorak diatasnya itu adalah yang akan berikutnya kita laksanakan kalau kita pencet map map itu disini fungsinya nah inilah kerajaan yang sudah saya bikin yang sudah ada cahaya-cahayanya ini udah saya bangun kalau yang ini kita masih belum masih belum saya ekspansi karena musuhnya makin lama makin kuat jadi saya coba di sini dulu aja di sini saya di sini ada tanda merah-merah kalau saya lagi diserang atau ada musuh lagi ngebangun kastil di deket kastil kita itu harus dihancurin kastilnya nah ini rumah utama kita rumah utama kita ini rumah utama kita juga lagi diserang kita bisa pilih mau yang mana dulu Nah kebetulan ini saya lagi ada di rumah utama maka kita serang eh mulai kita mulai perangnya itu tuh kastil musuh ada di berkelihatan di seberang situ dibalik pintu Hai pencet w8 atau w6 sorry w6 ini adalah saya lagi mulai gelombang ke-6 penyerangan atau lagi diserang Hai caranya pertama kita web terus disini kita harus at banner nah banner ini fungsinya buat nambahin poin poin yang di atas nih akan nambah terus karena apa poin itu digunain buat tambahan unit nih poinnya kita 34 saya baru 34 ya tapi nanti dia akan nambah terus selama bannernya banyak yang nambah juga banyak jadi saya tambahin pertama Archer dulu buat jaga-jaga nanti kalau udah nambah lagi saya tambahin Hai nah disini kita mulai serang nih kita jadi raja nih dari research ini kita lihat disini adalah magic damage nya nambah ini nambahin dalam waktu 10 detik akan menambahkan kekuatan dari kastil kita biar nggak diserang eh biar nggak runtuh ya kayak gitu seek heroes kita pakai kalau seek heroes disini adalah dapat bonus damage sama kekuatan tembok kita tembok kita ini bisa dihancurin kalau dihancurin bahaya dia bakal ngancurin ini nih ini kita batu kita batu ini akan jadi tujuan utama nah kebetulan saya udah banyak saya keluarin pasukan ini pasukan ini dia akan keluar bantuin kita nah kebetulan kita udah mulai diserang nih agak susah dia tuh dia pakai tameng saya pakai yang ilmu saya dah karena dia pakai tameng agak sulit maka kita coba serang wah nggak kena saya tambahin lagi ini elf elf itu buat serangannya cepat tapi dia juga agak sulit buat ngelawan yang seperti ini nah darah kita darah kita ini yang yang diatas yang 171 darah kita ini bisa kita tambahin kalau kita masuk disini maka akan nambah nambah tiga setiap itu saya keluar lagi kebetulan saya udah punya ilmu untuk nambahin darah temen setiap detiknya nambah satu ini unitnya musuhnya makin susah jadi saya harus hati-hati kita harus tahu siapa-siapa yang harus kita keluarin disini kebetulan saya mustinya add ini preach ini buat nyembuhin temen-temen kita ini udah mulai genting nih situasi kita udah mulai diserang disini disini ceritanya kita raja jadi kita jagain aja disini kita memang powernya lebih gede dari yang lain kita mulai disini kita serang kita hancurin kastilnya dia saya udah kecapean nggak bisa lari nah kita lari hancurin saya diserang sama panah wah saya mulai diserang mundur dulu mundur 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 kabur dulu kita tambahin unit apalagi kita tambahin ini ini yang biasanya buat ngelawan wah populasi udah max berarti kita tambahin nanti biarin temen-temen kita berantem dulu disini kita tambahin unit preach sekarang biar aman maka darah saya akan nambah karena disembuhin nama preach tapi untuk awal-awal aja tambahin preach lagi Terima kasih. Darah saya sudah mulai habis. Kita mundur dulu. Darah saya sudah mulai habis. Kita mundur dulu. Di sini. Tambahin lagi Pris. Kita tambahin Plansman. Tembok musuh sudah hancur. Sekarang kita serang menaranya dia. Karena ini yang titik utamanya dia. Kalau kita batu, kalau dia menara. Wah, sudah tidak bisa. Mananya tidak cukup. Waduh, saya jatuh. Kabur, kabur, kabur. Kabur. Kalau tengkorak dia sama, saya berani. Tapi ini darah saya sudah tinggal dikit. Ya, agak nge-lag. Karena memang ini kebetulan grafiknya saya tinggiin. Grafiknya saya tinggiin. Jadi begini. Karena saya lagi di deket Pris. Darah saya nambah. Nah, ini dia. Ini biasanya di sini buat ngancurin. Enemy Castle. Tiar katanya. Oke. Kita mulai lagi. Tambahin banyakkin Archer. Archer tapi cuma buat di istana kita aja ya. Buat pertahanan. Ini buat nyerang. Saya mundur lagi. Sudah banyak terlalu banyak lagi serang. Kebetulan power saya juga masih kecil. Saya fokus di sini aja. Sebentar lagi hancur nampaknya. Balik lagi, balik lagi. Saya diserang lagi. Darahnya saya sudah mau habis lagi. Tambahin lagi Pris. Iya. Pertahanan musuh semakin hancur. Terus kita tambahin lagi Plansman. Wah, sudah nggak bisa kalau Plansman. Berarti populasi sudah maksimal. Soalnya. Iya, sudah menang. Sudah runtuh ternyata. Dapat 2. Ini buat kita. Fungsinya buat. Ningkatin upgrade. Ya, sudah selesai. Kita pulang. Kita pulang. Sebagai raja. Wah, ada lagi. Ini 3 ini. Saya tingkatin dulu wall saya. Biar nggak cuma bambu-bambu. Biar nggak cuma kayu-kayu. Tapi jadi tembok. Gimana cara ningkatinnya? Saya datengin ke... Ini. Castle Engineer. Kita tambahin darahnya. Wah, kurang. Duitnya 4. Dibutuhinnya saya baru ada 3. Saya punya barang-barang yang saya jual nggak ya? Nggak ada barang yang bisa saya jual. Berarti nanti lagi dulu deh. Ini aja dulu. Ini rifleman bisa ditingkatin skillnya. Seperti kayak gitu ya. Semuanya ini. Kebetulan saya masih sayang uangnya. Masih strat. Ini mainan strategi juga soalnya. Strategi gimana kita menangin ya. Disini rewardnya dapet 3% kesempatan untuk menemukan barang-barang yang bisa nanti kita dapetin. Sama TNT Research. Penelitian TNT. Tapi nanti lagi ya. Nanti saya akan kasih tau selanjutnya. Semoga suka sama game ini. Bagi agan-agan yang suka mainan game perang-perangan. Raja-raja dan strategi juga. Kayak gitu. Untuk memori ini ada di sekitar 300MB. Nggak terlalu besar juga kalau buat HP-HP jaman sekarang ya. Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.